Yo, welcome back to my channel Kita gas main solo ranked lagi ya Kali ini kita bakal main yin Main di xp land Tadi mau main pake amon Amonnya ke brand boss Jadi oke gak apa-apa kita main ke xp aja Pake yin Apakah yin masih worth it? Oke kita gas aja ke bawah Karena disini xp nya di bawah ya Dan gold nya di atas Oke disini gue pake spellnya Execute Kenapa? Karena Kombo yin ini kalo gak Mati itu malah nyusahin Kenapa nyusahin? Karena kalo kita nge Ulti kombo pake yin Kalo gak mati itu kita malah jadi Badut boss Jadi kombonya itu harus pas Jadi execute itu buat Nge last hitnya aja kalo emang Gak mati Dan disini gue bakal bagi item juga ya Ya mungkin item pertama gue sih Mau bikin BOD langsung Kenapa? Karena disini gue butuh Damage Kalo ada yang nanya Kenapa bang gak pake item Yang penetrasi aja Itu kan lebih worth it Ya sebenernya sih Lebih ke situasional aja sih Disini kan kita lawan kita kan Jigong ya Jadi disini gue langsung mau bikin BOD aja Aduh malah nge-lag Aduh dem banget co Oke santai Aku gak dapet kelomang dong Gak apa-apa Santai dulu aja Aduh kabur santai Santai ini bisa mati nih Zilong nih Jigong ini bisa mati nih Skill 2 Oke hajar Hajar last hit Spread Nice banget kan mati Kalo kita bisa main Mainnya bener ya Buat eksekutnya Ya itu sangat Sangat-sangat membantu sekali ya Buat Yin ini Jadi buat skill covernya Kita bisa pake skill 2 nya Dan untuk skill combo-combo Menyerangnya Skill 1 Skill 2 Skill 1 Skill 2 aja sih Paling Ya kenapa tadi gue Mau pakenya BOD Karena nanti bakal lebih sakit aja Buat di basic attack Ataupun di skill-skill nya Jadi untuk skill 1 nya itu Nanti kalo kena Itu bakalan lebih sakit Kalo langsung BOD Apalagi kan full damage itu Gue niatnya mau bikin full damage ini Berhubung lawannya Jigong Tapi kalo lawannya Yang tebel-tebel Aduh nge-lag lagi Aduh sorry Santai kalo kita lawannya Yang tebel-tebel Ya mungkin ya usahain Ada penetrasinya Mungkin ya pistol lah Satu pistol juga cukup sebenernya Sisanya pake damage yang lain Kayak disini kita clear dulu aja Sambil liat itu Kayaknya mau ke turtle ya Lagi nge-tartle tim kita Oke kita coba bantu Liat dari belakang Oke Aduh tangkep Jigong nya Kita ulti-in Nice Mati langsung Nice banget Sakit boss Kalo misalnya Kombo nya apa sih Enak banget ini Yen tuh Cuma ya Yang jeleknya Mungkin kalo Kita gak nge-passin ulti nya Terus Skill 2 nya gak kena Gak kena Stone itu Malah Malah sia-sia Berasa Dibadut gitu Kita berasa kayak Badut aja gitu Soalnya Yen ini termasuk hero factor Yang tipis lah ya Ya mirip kayak Jigong gitu lah Tipis Hero factor tipis Mau kan kalo buat Mete-mete sekarang kan Hero factor itu kan Yang bisa nebein Ya semi-semi tank gitu kan Biar Enak buat diajak war nya Tapi kalo pakenya Yen Itu kan hero tipis kan Termasuknya factor Tapi tipis gitu Jadi buat main Yen itu Emang harus Sabar Dan untuk War-war besar itu Biasanya Kita harus bisa Dapetin Kill Mage Atau MM Jadi supaya ketika war besar Kita bisa bantu Bener-bener bantu Apalagi kan setelah ultikan Kita masih ada skillnya Skill ultinya itu Kan masih aktif tuh Nah itu Kita bisa Buat war besar Tapi kalo Gas dulu aja Jigongnya Nice Kita ultiin Kita Aduh malah kena Oke gak apa-apa Ajar-ajar Ajar-ajar Ajar Gagal nih Tapi kalo gagal Ya ujung-ujungnya Ngebadik boss Ais kabur Wait Ah mati nih Gue nih Bener kan Oke gak apa-apa Walaupun mati Gue tetep Ngekill Si Lance Ya Ya itu Jeleknya gitu Jadi ujungnya Kalo kita Nge ulti Dan gak pasti Mati Itu ujung-ujungnya Kita malah ngebadut Boss Jadi harus sabar Harus Timingnya tuh Harus tepat Oke kita udah hidup lagi Kita lanjut lagi Ke bawah Bawahnya itu Lagi dirusuh Itu sabernya Itu Oke Bagus Wait Kita Kita tunggu Zigongnya dulu Di bawahnya Sabar Kita tunggu Zigong Kita culik dia Kalo dia gak sadar sih Kita bisa langsung Ngelas Bisa langsung Instant kill ini Santai Sabar Disana terjadi war Oke kita culik Ajar Mati saja Zigong disana Nice Oke Kita bisa Push Dengan santai Dan Ternyata war Nya juga Menang Oke Di atas Bisa menang Itu Saber Saber Mana Saber Di atas Aman Oh Ternyata Masih dilanjut Luarnya Oh dikejar aja Oke malah dapet turtle nya sama si Akai Akai ini pencuri turtle handal ya Oke gak apa-apa Kita masih fokus di bawah dulu ya Tapi kalau terlalu lama di bawah juga gak bagus ya Sambil lihat map Kalau ada kesempatan buat bantu ke mid Ya kita bantu ke mid Kalau bantu ke atas kejauhan Jadi kita coba dulu Kita coba anu dulu Aduh ini jigo aduh ultinya masih aduh lima Aduh kurang ya Gimana ya Jangan dah Ini agak ragu makanya Kenapa gue biarin zigong lari sendirian tuh Soalnya kalau gue ajar Gak tanpa ulti Nah itu mah sia-sia Ujung-ujungnya mah mati sendiri Jadi kita main sabar aja Dan main pasti gitu Kalau gak pasti Undingan mundur aja bos Jadi Jangan terlalu fokus Aduh-aduh mekanik gitu ya Apalagi Kita main di Mitek tuh gak terlalu Mentingin mekanik sih Kalau menurut gue Lebih bagus ke makronya aja Kalau kita bisa Benerin makro kita Gak itu ya Walaupun kita dapat tim jelek sekalipun Kita masih bisa menang bos Masih bisa menang Insya Allah masih bisa menang Yang penting sabar dan Terus dorong minion Oke disini BOD gue udah jadi ya Kita lanjut ke item kedua Item kedua itu adalah Blood Axe Blood Axe ini kan item spell form ya Jadi kenapa ini Kalau dikompon sama BOD ini Nanti skill satunya ini Bakal ngasih spell form ya Bakal anders banget Jadi cocok banget buat Yin Karena skill-skillnya itu emang Ngefeknya kesitu Daripada kita bikinnya Endless battle Disitu mah gak terlalu Kita coba culik dulu Aduh nyata gagal tuh Yang kayak gini nih Yang paling Udah nih Ngebadut nih gue nih Ulti ngebadut dah Untung aja gak mati ya Tadi sebenernya Gak salah sih Gue pas nangkep Cacilion Tapi Cacilionnya tuh Udah tau gitu Posisi gue nya Jadi pas gue mau Ngeskill 2 nya Otomatis kan dia udah kabur duluan Apalagi kan Cacilion ini Pake sprint kayaknya Pake sprint Makanya jadi dia Sebelum kena skill 2 Dia udah kabur duluan Dan itu jelas Buang-buang waktu dong Gue di arena Oke kita clear loot dulu Dapet Eh loot Tartal Sorry boss Oke kita dapet turtle Kita coba hajar dulu Jigong disini Aduh gue gak ada ulti Oh shit man Janco Aduh ini gue terlalu Nafin ya Lihat Jigong disitu Dan gue lupa Kalau ternyata ulti gue udah kepake Sama Cacilion Oke gak apa-apa Disini Kita baru mati 2 ya Oke yang penting kita Udah menang kill ya Secara Udah menang kill Oke nice Mati lagi Aduh itu Jigong Dikasih panggung Jigong enak banget ya Aduh udah kalah gold juga nih Sama Jigong nih Oke tunggu Bang gue bales lu Jigong Santai 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 Oke tenang Jangan emosi Tenang Santai Sabar Kita jadikan item dulu ya Kita jadikan spell farmnya dulu Biar lebih enak Biar lebih nampol Biar makin kuat Aduh kena Jigong lagi Oke kita ultiin aja Kita aja Ddddddd Nice sekali Execute ini Sangat nampol banget Buas buatin Dikomboin pake skill 1 nya Pasti ya Nah seperti itulah Kira-kira untuk Execute nya Karena kadang Kalau kita gak Kena Execute nya Itu malah kadang Gak mati juga sih Makanya disini Gue mau bikin full damage Kita cobain dulu Item full damage nya Oke disini Sedang memantau Gak bisa Dilanjutin war nya Kita ke bawah lagi aja Kita clear minion Abis kita clear Kita bisa ikut gabung war lagi Kita bisa lihat-lihat dulu Situasinya Nice sekali Disitu Mati Moskup ngekill Granger Oke kita coba Tunggu disini Oke wait Disini Minion masih ada ya Santai Santai Udah jadi Oke Spell farmnya Kita hajar Turret dulu Yang penting apa Objective nya Bos Jangan sampai Kita pengen ngekill Tapi objektifnya Kita lupa Karena disini Yang paling penting Itu makro Makro itu Berarti Harus bisa main Objective Oke Zilong nya Udah mati Oke kita coba Gak culik lagi Cacilion bisa gak Aduh gagal lagi aja Udah fix lah Badut Wiss Badut Cok Mati kan Udahlah Malesin Kalau nyulik Cacilion Kayaknya Setiap kali Gue ufti Dia selalu ada Sprint Jadi itu Agak Semua Bersa Cok Jancok Bener Bener Peggy Napsu banget Ya penyokil Cacil Semp Oke Kita udah hidup Lagi Disini Oke Yang tadi Jangan ditiru Itu buat Pelajaran aja Jadi kita Kalau buat Ngeculik Culik Meher Apa Hero Hero Magi Atau MM Itu Emang Harus Pas Dan Harus Tepat Gitu Kalau Yang Kayak Tadi Itu Kurang Tepat Ya Nih Aduh Gak Kena Gak Kelihatan Maksudnya Oke Santai Nice Oke Dapetin Granger Ajar Satu Kali Hit Mati Oke Nice Mati Ajar Lagi Mati Oke Mati Disampah Sama Si Saber Wait Gue pulang Dulu Wait Oke Wait Gue pulang Dulu Karena HPnya Tipis Daripada Nanti Catch Red Dikil Musuh Daripada Gue Nanti Mati Lagi Disini Gue Udah Mati Tiga Soalnya Santai Kita Kebawah Lagi Kita Coba Clear Dulu Yang Di Area Bawah Nanti Kalau Udah Clear Area Bawah Kita Bisa Pantau Map Yang Di Atas Nyo Tolong Di Clear Wah Itu Saber Mau Digangguin Sama Akai Ya Wait Santai Bisa Lase Berkabur Oke Nice Kabur Sip Kita Clear Dulu Area Bawahnya Habis Kita Clear Oke Kita Coba Bantu Ya Wait Ntar Gue Bikin Item Oke Item Kediganya Kita Bikin War Egg Kenapa Disini Gue Bikin War Egg Itu Pertama Gue Mau Dapetin Culden Dan Yang Kedua Itu Gue Mau Dapetin Pasif Yang Nambahin Damage Kita Kita Lagi Dddd Mati Itu Bisa Itu Satu Hit Eh Dua Hit Nice Mati Lagi Nice Oke Sip Oke Disini Sedang Berusaha Dia Ulti Bisa Mati Nice Mati Tuh Oke Mati Lagi Dengan Saber Nice Kita Bisa Dapetin Mid Harus Nih Oke Kita Flip Dulu Kita Dapetin Mid Dapet Turet Mid Oke Kita Bawa Dulu Ya Itu Lancenya Lagi Speed Tapi Biarin Aja Dan Kita Mendingan Load Aja Kita Yang Pasti Pasti Aja Oke Biarin Itu Minion Ya Ajar Turet Di Bawa Gak Apa Yang Penting Kita Dapetin Load Dulu Aja Oke Dapet Oke Dapet Baru Kita Clear Di Area Bawah Oke Kita Clear Dulu Area Bawah Kita Majuin Minion Ya Abis itu Kita Nunggu Load Dan Kita Maju Bareng Sama Load Oke Kita Minion Majuin Dulu Ya Ini Kalau Bisa Si Gue Pengen Tiga Line Gitu Jalan Tapi Gak Tuju Di Atas Bisa Gak Majuin Minion Oke Ternyata Loadnya Dari Arah Atas Jadi Kemungkinan Kita Bisa Dapetin Tiga Line Buat Jalan Semuanya Wait Kita Tunggu Dulu Disini Ada Jigong Atau Ada Siapa Gitu Kemungkinan Bakalan Di Atas Oke Bener Di Atas Semua Kita Bisa Push Area Bawah Kita Bisa Push Minion Bawah Biar Maju Biar Dapetin Red Oke Disitu Ada Lanci Coba Wah Udah Dapet Was Bener Kan Wait Gak Bisa Oke Santai 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 Tunggu Tunggu Ayo Kita Majuin Aja Dapet Itu Oke Load Masih Penuh Daranya Kita Ajar Gue Culik Gue Culik Dulu Detik Detik Terakhir Tapi Menang Oke Tidak Apa Ya Teman Teman Oke Thank you Udah Nonton Makasih Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribenya Sampai Jumpa Video Selanjutnya